Hai selamat datang di channel masih teknik kali ini perjumpaan yang lama ya setelah beberapa hari atau minggu saya tak menyapa para pejuang pangan Indonesia sebelumnya selamat pagi dan salam pejuang pangan Indonesia kali ini saya akan menyapa saja buat temen-temen dan sekedar sharing yaitu saya akan mengirimkan kipas kompak aksial untuk PVC 6in seperti apa prosesnya kita saling yang bertukar pemahaman dan pemikiran agar kewawasan kita semakin bertambah yang baru melihat video saya subscribe agar bisa saling menambah seduluran atau rekanan dan yang sudah subscribe terima kasih sampai sejak ini sudah setia untuk saling bersilaturahim ya yuk kita langsung saja tidak perlu lama-lama Oke subscribe ya baik disini sudah di depan saya ada dua bom kipas pompa aksial ini Nah untuk pompa aksial ini putarannya itu kalau ada jam dinding berlawanan searah jarum jam ya belak awal apa berlawanan searah jarum jam nah sedangkan diesel itu putarannya searah jarum jam nah gimana cara merubahnya ya cara merubahnya yaitu kita gunakan funbel atau disitu kipas ya jadi disini ada apa namanya kipas untuk merubah kipas untuk merubah putaran karena ini kipas blower saya ya kemarin itu ada yang mau memodifikasi kipas blowernya itu langsung dikasih pakai GX 160 ya ini langsung tanpa ada rotasi atau perbandingan rotasi atau tidak ada tidak pakai puli jadi langsung ke asnya yang ini nah itu nggak bisa karena apa berlawanan searah jarum jam putaran dieselnya nah cara merubahnya seperti apa yaitu cara merubahnya bisa diagali dengan puli atau dengan panpel panpel terus dieselnya dihadapkan ke depan sini ya karena airnya akan nanti kesini kesini airnya ya jadi nanti agar putarannya bisa berlawanan di airnya kesana tapi putarannya ke sini ya seperti ini seperti ini nanti kita pakai itu apa pakai GX mau pakai bisa terus itu ya segitu pengetahuan dari saya kemudian berapa sih diameter dari kipas ini sudah saya jelaskan di video-video kemarin ini tentang kipas kompak aksial ini ya ini diameternya ini sekitar 7 in jadi diameter dari kipas Brower ini yaitu sekitar 7 in ya ini 7 nah toko aku lebih Mas ini kan untuk PVC 6 in ini kan nanti berarti nggak bisa masuk betul sekali nggak bisa masuk karena apa karena di sistem blower atau pompa aksial itu nanti ada proses penyempitan jadi disini memang kita kasih lebar kemudian nanti sedikit menggelembung di kipasnya terus standarnya 6 in itu kita ikutkan jadi itu tujuannya untuk membuat kecepatan atau mengumpulkan air agar tidak berlubang di tengahnya karena ada disitu airnya tidak penuh full tidak penuh full yaitu berlubang di tengahnya nah ini adalah contoh PVC 6 in nanti di overshock 7 in ya kecil sekali tapi ya nah tapi jangan 7 in pas karena nanti akan natap sekitar 8 lah 7 setengah atau 8 itu dia akan lebih pas karena itu untuk nge-overshock seperti ini semakin besar gigi kipasnya ini maka semakin besar pula debitnya nah begitu pula bebannya juga semakin berat jadi kalau mau dipakai 6 in kalau untuk diesel ya 7pk eh 8pk maaf 8pk atau 10pk itu standarnya biasanya 10pk kalau GX160 ya saya kira harus ada pulih seperti ini karena untuk meringankan beban kalau nggak ada seperti itu nanti berat di apa namanya di mesinnya ya sekian itu tadi kecepatan dari kami nanti akan saya bongkar ini overshock overshock collab ini ya jangan lupa komentar subscribe video selanjutnya kita lihat di video saya koleksi video saya salam dari kami langsung teknik jangan lupa subscribe ya sampai jumpa selamat menikmati pertanian pakitan sudah kita kemas sekarang kita lanjut pengiriman ke Riau pokoknya di Sungai Apit ke Jamanan Sungai Apit desanya Sungai Kayuara ya di Riau Oke terima kasih sudah memiliki persaharan saya selanjutnya akan kita kirim menunggukan postnya ya terima kasih dan komentar subscribe